Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hukum-Hukum menyatakan bahwa sampai hari ini sudah ada tiga peserta tes penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K yang diduga memanipulasi secara tes. Semua laporan yang masuk ke BKP SDM tersebut adalah formasi dari kesehatan dan diduga pemalsuan pada masa kerja. Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hukum-Hukum, Niko Hafri menyampaikan, dari laporan yang masuk secara tertulis adalah terkait dengan masa kerja dan ada juga pelamar yang sebelumnya sudah mengundurkan diri. Selanjutnya terkait dengan laporan tersebut, BKP SDM sudah meminta klarifikasi kepada pihak terkait, yaitu pihak Puskesmas dan RSUD Hukum-Hukum. Terkait dengan keabsahan surat yang telah dikeluarkan oleh instansi tersebut. Sampai dengan saat ini jumlah laporan yang sudah kita terima secara tertulis dari pelaksanaan seleksi ketiga kali ini sudah sebanyak tiga laporan, yang mana laporan itu untuk formasi tenaga kesehatan, dua di Puskesmas dan satu di rumah sakit. Nah untuk keseluruhan laporan tersebut itu terkait masalah masa kerja dari pelamar yang mendaftar dan kemudian juga terkait dengan pelamar ada yang sebelumnya telah mengundurkan diri.